Masak sayur nangka ala Eca Susilawati Semoga teman-teman suka ya Ini request dari Boskyu, UOS Pratama Sorry ya Boskyu baru sempat bikin sekarang Selamat menonton Semoga bermanfaat Nangka dari belakang rumah Dan ini saya mau masak ya Ada yang saya mau tumis Ada juga yang mau di santan ya Sesuai permintaan ya Kemarin ada yang request Udah lama banget saya belum bikin videonya Dan saya mau bikinnya ya Oke sekarang kita kupas dulu Kita kupas dulu nangkanya Setelah itu baru nanti dicuci Lalu direbus Beginilah teman-teman Enaknya kalau di kampung Sayuran gak perlu beli Tinggal panen di kebun Buah juga banyak Ini harus dibersihin ya Getahnya karena kalau gak dibersihin Nanti lengket banget di tangan Lalu setelah itu dipotong kecil-kecil Sesuai selera ya Ada yang mau ditumis Dan ada yang mau disantan Kita potong-potong ya Dan ada sebagian yang gak bisa disayur Karena dia busuk ya Mungkin dulunya kena sengatan lebah atau apa Jadi kita buang yang busuknya Hiraukan suara di sebelah ya guys Disini rame Beginilah keadaan di kampung Banyak saudara Gak kaya di kota Sendirian gak ada siapa-siapa Curhat guys Dan dibuang tengahnya Dan dipotong-potong Sesuai selera Seperti itu semuanya Sampai selesai ya Teman-teman Nah ini yang mau dimasak santan Jadi dipotong agak besar-besar Seperti ini Kalau yang buat ditumis Nanti lebih kecil-kecil ya Nah yang buat ditumis Dipotong tipis-tipis dulu Seperti ini Lalu dipotong kecil-kecil ya Nah dibikin kecil-kecil Seperti ini Buat ditumis Dan seperti itu Semuanya Sampai selesai ya Direbus seperti ini ya Dan kita tutup Tunggu sampai lunak ya Sekitar kurang lebih 30 menit Ini dia bumbunya Teman-teman Ada cabai merah Garam Ketumbar Bawang putih 6 siung Dan 6 siung Bawang merah Jahe Kunyit Satu ruas Dan disini juga Saya pakai santan Yang dari kelapa parut ya Ini dia Sekarang kita haluskan dulu ya Bumbunya Yang hampir ketinggalan ya Teman-teman Tambahkan merica Dan juga kemiri Dan sekarang kita haluskan Nah sekarang Sudah lembut ya Bumbunya Dan sudah saya tambahkan Lengkuas ya Yang sudah digeprek Langsung aja Sekarang kita tumis ya Bumbunya Kita panaskan Minyak goreng Dan api sedang saja ya Lalu Masukkan bumbunya Dan kita tumis Sampai Berbau harum Kemudian Tambahkan Gula merah Sepotong Saja ya Segini Dan ini Sudah berbau harumnya Aromanya Sudah tercium Dan saya tambahkan Kacang merah Biar lebih mantap Kemudian Masukkan Langkanya Dan kita masukkan Santan Tuangkan Tuangkan semuanya Lalu kita tunggu Lalu kita tunggu hingga Santanya ini Panas ya Dan jangan sampai Mendidih banget Karena Kalau mendidih banget Nanti bisa pecah Jadi harus kita aduk Sering aduk-aduk Seperti ini Supaya Santanya Tidak pecah Tambahkan penyedap rasa Sasa Satu sendok makan Tambahkan Tambahkan juga Kaldu bubuk Satu bungkus Dan kita aduk Kembali Selesai teman-teman Ini dia hasilnya Sayur nangka Ala Eceh Susilawati Semoga Video dari saya Bermanfaat Buat teman-teman Jangan lupa Dicoba resep Dari saya Terima kasih Sudah menonton Video saya Sampai selesai Jangan lupa Like Subscribe Dan Nyalakan Notifikasinya Oke Sampai jumpa lagi Bye